Kalau misalnya dikatakan bahwa dibawa masuk, saya dimasukkan ke pos penjagaan sampai di dalam saya disuruh pas baju dipukulin lagi, posisi itu baju saya pakai yang tutup muka, selang beberapa waktu disusul sama Mas Arief Diva, duduk samping saya dipukulin lagi, tidakkah itu sebuah penganian yang bisa cukup serius dan sistematis, General? Makanya itu dia kan kondisi mabuk, ngomongnya juga kan orang mabuk gimana, tanya juga orang rumah sakit. Sekarang kalau dibilang pakai batu nih, masuk seminggu pakai batu sembuh, kan pasti hancur lah kalau pakai batu. Jadi ya ini nanti kan ada di sidang, ini punya pembelaan, nanti kita berusaha ada pembelaan, itu kan di sidang semua. Jangan-jangan di hiperbolkan jadi parah sekali, kalau memang tentara mukul itu mungkin cederanya sebulan baru mukul, belum pakai batu. Kalau pakai batu mungkin berbulan-bulan itu hancurnya gitu. Jadi cobalah dilihatnya kita normal, nanti di sidang jalan semua kalau mau sidangnya nanti terbuka, kita bikin terbuka, gak ada masalah. Ya mau apa lagi yang kita mau. Saya agak khawatir dengan jawaban, Kasab. Karena sekali lagi seolah menormalisasikan apa yang dilakukan oleh anak buah Anda. Seolah-olah penganian ini biasa. Kalau dibilang begitu kan, kalau dibilang biasa saya tidak akan memberikan tanggapan satu malam udah ditangkap. Itu kan sudah cukup lah. Saya menganggap remaja, saya biarin dulu lah. Karena saya menganggap ini dalam waktu kampanye, ada penganiayaan, ya langsung malam itu harus masuk. Berapa orang, itu sudah cukup lah. Tidak saya menormalisasi pemukulan orang, apalagi saat kampanye begini, apalagi dalam kondisi mereka kampanye. Makanya tadi saya katakan, supaya jangan terlalu ribut, biar Dandim yang bicara. Jangan bicara tentang mabuk, jangan bicara tentang dia gak punya SIM. Jangan bicara, supaya enak aja udah. Ya selesai. Kalaupun mereka melakukan itu, kenapa anggota Anda yang bermain hakim sendiri, kenapa tidak dibiarkan saja bahwa itu harus diproses hukum? Kenapa harus dipukulin, General? Ya itulah emosi orang, kita kan gak tahu. Sudah delapan kali mereka lalu-lalang, sudah dibilangin jangan lewat. Nanti kan dari pihak, mereka kan punya hak untuk membela diri. Nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang sudah dibilangin. Terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani gak ke kampung saya lewat begitu? Sepuluh motor datang ke kampung saya lewat begitu gerangur-gerangurung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana.